Hai bertemu kembali bersama saya di channel diskreator pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman ketika menghadapi user yang sedikit bawel yang lebih tahu dari kita dalam artian disini mungkin sedikit mengerti permasalahan kerusakan handphone namun tidak mengenal lebih jauh kerusakan tersebut lebih detail disini ada HP user yang dibilangnya HPnya permasalahan konektor charger longgar namun ditambahi lagi dengan ucapan ngembel-ngembel paling cuman solder doang yang lepas terkadang ucapan seperti ini sangat menyakitkan bagi user namun bagaimanapun user charger adalah raja dan kita harus selalu menghormatinya jadi disini saya sedikit menjelaskan permasalahan charger tidak bisa penuh dikarenakan longgar permasalahan longgar tersebut bukan pada solderan saja kita harus teliti lebih jauh kenapa bisa terjadi seperti ini untuk lebih jelasnya mari simak videonya lebih lanjut pertama-tama kita harus buka dulu mainboard HP ini selamat menikmati disini kita akan coba bongkar dan kita akan lihat bagian konektor charger nya untuk konektor charger sendiri dari fisik terlihat bagus dan dari solder tidak ada permasalahan sekarang kita akan coba lepas bagian konektor charger nya kamera kita akan coba lepas bagian konektor charger nya dan kita akan coba lepas bagian konektor charger nya kamera kita akan coba lepas bagian konektor charger nya kamera kita dekatkan lebih dekat ke mainboard agar lebih jelas solderannya panik di sini dan kita akan coba lepas bagian konektor picked up dan kita akan coba lepas bagian konektor jawat bahkan kami saya akan coba lepas bagian konektor kerja setelah konektor charger lepas maka kita akan lihat bagian konektor charger ini namun sekarang kita coba rapikan dulu bekas timah pada mainboard sekarang kita coba buka konektor charger nya disini terlihat bekas korosi pada bagian lempeng kuningan pada jalur key charger warna kuningan kemerah-merahan akibat korosi jadi itulah yang menyebabkan charger kadang bad contact kadang putus kadang tidak karena daya hantar dari tegangan charger tegangan dari adapter charger yang masuk ke mainboard yang masuk ke mainboard tidak normal jadi jalan satu-satunya yaitu harus mengganti konektor charger jadi salah besar jika ada ucapan paling solder doang yang lepas jadi setiap kerusakan kita harus cross check lebih jauh dan kita harus periksa lebih dalam jangan menghakimi setiap kerusakan itu hanya pada solderan saja semoga penjelasan ini bisa diterima dengan bijak tanpa harus merendahkan martabat tukang servis video ini sekedar sharing agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi karena sering sekali saya mendengar ucapan paling solder saja yang lepas terkadang ucapan seperti ini sangat menyakitkan bagi tuser selamat menikmati selamat menikmati jadi permasalahan Charger kadang bisa Kadang tidak Bukan sekedar Solder saja yang lepas Bisa jadi Ada permasalahan yang lain Terima kasih telah menonton Jadi Permasalahan handphone Kadang mengisi Kadang tidak Permasalahan bukan pada solder Saja yang lepas Kita harus teliti lebih jauh Karena Banyak kemungkinan penyebab Kerusakan yang lain Jadi kalau ada video Saya yang kurang berkenan Salah dan hilap Mohon dimaafkan Semoga video Yang saya bagikan Bermanfaat Buat rekan-rekan Dan user semuanya Jangan lupa Bantu like dan subscribe Agar channel ini bisa berkembang lebih baik ke depannya Sekian Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.